Pemirsa Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Kota Bandung menggagalkan pengiriman narkotika asal luar negeri melalui jasa pos. Petugas berhasil mengamankan satu tersangka beserta 2.000 lebih pil eksesi asal Belgia, serta 25.000 gram daun katinon asal Etopia. Dirjen Bea dan Cukai Jawa Barat mengungkap kasus penyelundupan narkotika melalui jasa pos. Kasus ini merupakan yang kesembilan belas kalinya di tahun 2018. Upaya penggagalan masuknya barang haram ini setelah adanya sinergitas beberapa pihak antara Bea Cukai, PT. Post Indonesia, BNN, dan Direkturat Narkotika Pol Dajabar. Setelah melakukan penyelidikan untuk mengetahui kepemilikan sejumlah barang kiriman dari luar negeri, seorang tersangka LAA warga Bogor berhasil ditangkap setelah petugas pos, lalu Bea Bandung mencurigai adanya kiriman paket berupa sandal dan sepatu dari Belgia. Dan saat pemeriksaan melalui mesin X-ray, ditemukan butiran di sandal tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan 2.003 butir MDMA atau pil ekstasi yang disembunyikan di dalam sol sandal dan sepatu yang dibungkus dengan plastik, diperkirakan senilai 1 miliar rupiah lebih. Dari pengakuan tersangka barang tersebut merupakan milik seseorang, dirinya hanya disuruh mengambil dan menyimpan saja, kemudian mengantarkan sesuai dengan pesanan. Dirinya mengaku baru diberi uang sebesar 10 juta rupiah. Biasanya para pelaku menggunakan jasa kurir melalui Bandara Hussein, Sastra Negara. Namun kini pengiriman narkotika banyak melalui pos, diantaranya seperti catinon, sebelum diambil oleh pemiliknya. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita dapatkan bahwa adalah jenis estasi atau biasa MDMA yang tentu ini masuk dalam golongan 1 narkotika dan nilainya cukup menggiurkan. Kerjasama antar instansi ini akan terus dilakukan, karena saat ini berbagai modus dilakukan oleh sindikat internasional agar dapat menyelundupkan narkotika ke Indonesia melalui berbagai cara, salah satunya melalui jasa pengiriman pos. Akibat perbuatannya tersebut tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 10 tentang kepabeanan dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Yohana Kurniawan, Bandung TV